Ngghh.. nih nih tuh 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 Sudah buat, makannya boi Halo itu mele观 dan balik lagi di channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia Ramang dari ada yang komen, kemarin huruf besar semua disini BAKSO KE! Oke, hari ini gue akan menemukan bakso. Gue kebetulan menemukan bakso yang rame banget. Ini ada di jalan kecil dan selalu rame. Banyak dipenuhi motor-motor. Bakso Kembang Jalan Bangka Sembilan. Let's go! Kemarin gue baca ada yang komen kalau minta gue makan bakso. Kayaknya ini orang udah sering banget komen minta gue makan bakso. Jadi kita turutin aja gue akan makan bakso. Pada saat gue search di daerah kantor ternyata ada bakso yang ratingnya cukup tinggi di Google. Namanya bakso Kembang, ini ada Jalan Bangka Sembilan Ujung, RT10 Pelamamang, Jakarta Selatan. Pas kita masuk ke dalam, ini selalu penuh sama orang. Sekarang jam 3, bapaknya buka biasanya jam 9. Gue lihat udah banyak bakso yang kosong. Tapi kita ke bagian bakso yang cukup besar. Oh iya, hari ini gue ditemani sama Chimori Yogurt Squeeze yang varian baru. Yang kemarin gue di bilang sama lo, ada 4 varian baru. Ada Black Sticky Rice, ada Mango Sticky Rice, ada Purple Taro, dan sekarang yang gue bawa adalah Cavendish Banana. Gue nanya di Cavendish Banana, pisang apa di? Pisang Ambon. Pisang Ambon, bener. Langsung aja kita cobain. Bareng sambil makan pagi. Wah, lagi disiapin kan, ojek online selalu aja. Nggak pernah berhenti. Jadi tadi ojek onlinenya nggak pernah berhenti, saya lihat-lihatnya. Alhamdulillah ya, Mas. Iya, Mas. Ini anaknya bapaknya? Oh bukan? Kerja. Oh kerja. Namanya siapa, Mas? Rijal. Rijal. Bakso-nya ada apa aja sih di sini, bakso-nya? Kertanya komplet di sini. Paling gede ada bakso tumpang. Sayangnya udah dipesan sama orang, nggak bisa. Yang main abis. Yang main abis? Boleh, saya pesan bakso yang paling gede di sini. Sama bakso kembangnya boleh satu porsi? Oke, sekarang gue udah sama pemiliknya bakso kembang. Dengan siapa, Pak? Mohon maaf. Bapak Muhammad Saini. Pak Saini, udah lama Pak mulai bisnis bakso ini, Pak? Alhamdulillah, dari tahun 1999-2000. Oh, 2000, Pak? Iya. Oh, awalnya gimana tuh, Pak? Cuman kalau di sini hampir 10 tahun lebih. Oh, sebelumnya di mana, Pak? Sebelumnya di Megakuningan. Terus gimana nih, Pak? Alhamdulillah nih, Pak peminatnya banyak banget sih. Lihat terami terus. Alhamdulillah. Kan itu saya lihat bakso-nya macam-macam. Memang dari awal jual bakso gede-gede atau baru-baru ini, Pak? Kalau yang gede-gede sih belum lama. Dulu awalnya ya sedang-sedang aja, kecil-kecil. Cuman kita juga ingin memajukan usaha gimana caranya. Akhirnya terbentuk dari pikiran kita, membentuk bakso yang gede-gede. Oh, berinovasi terus ya, Pak? Iya, betul. Itu terutama yang bakso tumpeng tadi, saya lihat 2 biji udah dipesan sama orang. Udah. Emang paling favorit, Pak? Itu udah request dari kemarin dia. Oh, emang harus pesan dulu, Pak, kalau bakso tumpeng? Nggak juga sih namanya, iya namanya ada juga kan kita nggak tahu. Oke, tapi kalau memang ada yang mau dibikinin. Iya, betul. Tapi tiap hari ada nggak bakso tumpeng? Alhamdulillah ada, tersedia semua itu. Oh, tersedia semua. Dari 19 menu itu tersedia semua. Di sini gampang kalau misalnya mau mesen. Menunya dinomerin, Pak, ya? Iya, betul. 1 sampai 19. Kalau lagi males jalan pun lebih mudah lagi lewat Gojek. Udah ada di semua platform Ojek Online. Terutama di GoFood udah bisa dipesan. Ini kan bukan dari jam 9 sampai nggak tahu ya, Pak? Iya. Sampai sehabisnya. Sehabisnya. Memang kalau sehari, Bapak bikinnya berapa sih, Pak? Alhamdulillah kadang-kadang 30 sampai 40. 40 kilo daging ya, Pak? Iya. Waduh, mantep banget jam segini aja udah habis. Biasanya paling cepat habisnya berapa, Pak? Standar-standarnya ya abis sehari bisa itu standarnya. Wala, panasin aja kita jam 4 lagi udah mulai kosong ya, Pak. Iya. Orang begitu datang pulang, datang lagi pulang, datang lagi pulang, datang lagi. Masya Allah namanya usaha kayak gini. Meskipun ini jalan kecil segala macem, tapi tetep aja kalau emang enak, korang ngantri ya, Pak ya? Betul. Oke, sekarang saya nggak sabar. Saya nyobain nih, Pak ya. Silahkan. Siap. Masa ini. Sambut setan nape gue disih. Ini bakso udah gue pesen. Ini berapa bakso yang ada di bakso kembang, ini ada bakso rusuknya, ini ada bakso beranak sama gue pesen bakso biasanya dulu. Kalau bakso biasanya sebenernya, lo kalau ngeliat ini gini-ginya bakso, lo akan mikir harganya berapa. Kalau di sini, menurut gue harganya cukup murah. Ini Rp40 ribuan, dan ini harganya Rp40 ribuan juga. Dan untuk bakso biasanya lo bisa dapet segini cuma Rp15 ribu. Gue pesen ini bakso kembang sama bakso urat. Ini yang jadi ciri khas di bakso kembangnya Pak Zaini. Tuh, dibikin kembang-kembang ini. Langsung aja kita coba tanpa apa-apa dulu. Let's go. Ini, lo akan ngerasa balance-nya si kaldu sapi. Sama takaran garam dan salsanya yang udah kasih sama Pak Zaini. Menurut gue ini, gue nggak perlu ngasih apa-apa lagi sih. Masih pokoknya enak banget. Kita coba langsung dari baksonya. Bakso kembang. Bisa lihat dari sini teksturnya bergelan-gelan-gelan gini, ketelan dan daging. Udah masuk jadi adonan sih bakso-nya Pak Zaini. Let's go. Enak gue. Oke, nggak cukup waktu lama buat gue untuk ngomong bakso ini hancur. Gue seneng banget. Ini kok namun bakso enak dekat kantor. Cuma 2-3 kg hancurnya kantor gue. Wah, no wonder dia tadi orang bolak-balik. Nggak, berhenti. Beli bakso yang pasti ini. Gue kesini bukan makan ini. Ini kita ada kesanain dulu sedikit. Karena gue akan makan this one. Bakso beranak. Gue terakhir kali makan bakso beranak itu tahun berapa. Gue lupa nih kita belah. Oh my God. Karena ini kembang, kita memotongnya dikembangin. Wah, asli gokil. Gila, 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 gila. Emang channelnya Gary Bella doang yang makan bakso gede. Bungkus juga ada bakso gede di sini. Kalian bisa lihat ini bakso beranak dari pasar ini. Yang isinya ada berbagai macam bakso kecil sama telur ayam. Iya, Pak ya? Ini berapa kilo nih, Pak? Kalau ditimbang pernah nggak, Pak? Kalau kita udah nyobain rasa aslinya, coba ini bakso kembangnya sekarang waktunya kita ikut ngeracik. Oke? Tuh. Oke. Karena channel Bungkus, channel apa, Dis? Nih ya, kasih saus lagi. Tuh. Jadi sebenarnya dan-innya bisa buat 8-10 orang. Walaupun mainnya cuma satu, tapi lumayan nggak ya. Karena makan bakso kan harusnya cuma makan aja dan sebentar. Oh, ada daging cincangnya juga. Kita akan coba kulit luarnya dulu, Dis. Tapi belah pakai cincangnya susah banget. Saking tebelnya. Bakso beranak kulit luarnya. Yuk. Untuk bakso beranak ya. Karena beliau bikinnya gede banget. Jadi seasoningnya lebih banyak daripada di bakso-bakso lain. Jadi cincang asin dan mungkin akan lo bisa tambah pakai saus sambal atau sambal lagi. Atau kecap. Ini cincang. Ternyata begini, seni makan bakso buat kalian, para yang temen banget lihat orang makan bakso harus disambalin, harus dikecapen, harus disausin. Sausin, kayak gini. Yuk, let's go. Enak banget asli. Belum kita makan yang rusuk ya. Belum kita makan yang rusuk ya. Segini 40 ribu gue bilang murah banget. Karena apa? Sebenarnya ini polisnya bisa buat ketiga. Ya nggak sih, Just? Murah banget ini. Ini harus lebih ramai lagi sih. Kalau biasa dari buka jam 9, tutup jam 5. Berasa badannya. Oke, lanjut. Berasa badannya. Oke, lanjut. Dikasih lihat. Udah kosong ya? Udah abis ya? Abis itu semuanya. Masya Allah, keren. Buset, tinggal berapa itu? Tinggal 1 biji. Gokil, baru jam berapa? Baru jam 4. Udah deh, kita langsung aja nyobain menu selanjutnya. Ini salah satu bakso raksasa juga yang ada di Pasok Emang. Wah! Nih, nih, nih. Tuh, 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 tuh. Wah! Wah! Coba dagingnya. Delicious! Pazaininya berguru dimana bikin basok enak banget. Kok dagingnya bisa nggak pelit ya, Pak? Tapi harganya murah banget ya, Pak? Enak, Pak. Dagingnya berasa banget soalnya. Nih, banjorin cabai. Sikat. Geder. Nah, daging-daging. Seru buat, Bu. Makanin, Bu. Nah, ini yang bakso rusuknya. Baksonya tidak sehasin yang bakso beranak. Kulit luarnya. Masih pas gurihnya. Hmm, teriap terinya bakso enak, Bu. Cuma satu. Dagingnya berasa, dan ini luar ekspektasi gue. Udah. Udah. Rusuknya, iganya, empuk dan real season. Udah, gue mau lanjutin makan dulu ya. Oke, makanannya udah habis. Waktunya kita minum yang manis-manis. Kebetulan sekarang udah ditemenin sama Cimori Yogurt Squeeze. Ini adalah yogurt pouch pertama di Indonesia. Dengan inovasi packaging yang keren banget kayak gini. Oke, ini yang varian baru ya. Cavendish Banana. Oh, wow. Ini gue rasa kayak makan pisang beneran. Pisang asli yang halus banget. Yang gue suka dari Cimori Yogurt Squeeze ini adalah On the Go Healthy Snack. Dan rasanya yang udah pasti enak dan super creamy. Teksturnya lembut kayak sop ice cream. Ini tuh bagus banget buat kalian karena bernutrisi. Mengandung protein, kalsium, sama serat. Dan mengandung bakteri baik yang bagus untuk pencernaan kalian pastinya. Oke, udah seger? Sekarang waktunya kita bayar yuk. Oke, sekarang waktunya kita bayar ya. Masa ini? Masya Allah, mantap sekali basonya pak. Sekarang waktunya saya bayar, tadi saya pesen bakso kembang urat 15 ribu. Bakso rusuk 40. Bakso beranaknya 40. 80 tambah 15. 95. 102. Oke, siap. Ini sudah 150. Diambil aja pak, kembaliannya pak. Oke, alhamdulillah. Maka makin sukses, makin laris baso kembang. Amin. Mudah-mudahan dari sini satu outlet makin besar dan tambah cabang pak. Amin. Amin. Mudah-mudahan sukses buat pak Zaini. Oke, saya pamit dulu pak. Makasih banyak ya pak. Sama-sama. Sehat-sehat terus pak. Amin. Oke, makasih banyak udah temen yang gue makan kali ini. Seperti yang lo lihat di sini. Gue tadi bilang sama lo, kalau pas gue makan baso rusuk, basonya bener-bener ludes. Abis, bis, 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 bis. Baru jam 5 sore ya. Gimana kalau nanti udah jam 6 malem udah pulang. Ya, jadi kalau kalian mau ke sini. Mereka buka dari jam 7 pagi. Jam 8 pagi juga udah siap. Jam makan siang udah mulai rame. Jam 3 udah habis-habisan. Jadi jangan sampai. Ketinggalan. Ada di Jalan Bangka 9A. Ujung. Terus kalau kalian mau pesan online juga ada di semua platform Ojek Online. Termasuk di GoFood juga udah ada. Oke. Kalau kalian suka tolong di subscribe ke channel gue yang gue akan upload setiap hari. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Gue akan upload setiap hari. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Di-share ketemu temen-temen kalian. Dan jangan lupa. Follow Instagram Udiat Bungkus Network. Dan kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik. Boleh aja langsung di. DM ke Instagramnya Yudistra Udm. Dan jangan lupa. Kalau kalian pengen nyobain kayak gue juga nih. Chimori Yogurt Spears yang varian baru. Terutama si Cavendish Banana udah bisa dibeli di supermarket dan minimarket terdekat di sekitar rumah kalian. Oke. 1,2,3 peace and 2 sweet. Bye bye. Love you semuanya. Jaga kesehatan.